Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap? Kalau memang sudah siap, saya buka dengan satu penggalan hadis InsyaAllah yang mendengarkan satu penggalan hadis ini, sepulang dari sini bawa berkah Mau? Mau aja apa mau banget? Rasulullah SAW bersabda Tidak ada sesuatu yang Allah suka, kemudian membawa berkah, kecuali banyak-banyak berdoa Bukankah duduk di sini untuk berdoa? Bukankah duduk di sini untuk ibadah? Ibadah apa pengen melihat gue? Ibadah apa pengen melihat lesung pipit gue? Kata Ustaz Angger tadi, betul Barang siapa yang datangnya untuk Allah, insyaAllah berkah Barang siapa yang datangnya untuk gue? Cuman dapat foto-foto doang Iya kan? Makanya sekarang perbaiki hati untuk Allah ya? Siap? Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawlah Illa billah illallah Saya bersyukur hari ini seneng banget Dipertemukan dengan wajah-wajah soleha calon penghuni syurga Mudah-mudahan yang hadir Allah lapangkan hatinya ya Ini kayaknya perjumpaan terakhir kita di sini betul Katanya sebentar lagi mau digusur Jangan pernah bersedih Yang sabar, ikhlas, walaupun disakiti Allah akan mengganti Yakin? Yang penting hadapi hidup ini dengan S-Y-U-K-U-R alias syukur Coba Surat Luqman ayat ke-12 Saya bacakan ayatnya Orang yang punya iman yang punya syukur Orang yang kuat imannya yang pandai bersyukur Ditambah nikmatnya Kalau kita sering bersyukur Surat Ibrahim ayat ke-7 Orang yang bersyukur Tandanya dia bersyukur Al-Baqarah 153 Ya ayuhalladina amanustainu bisabri wassalat Inna allaha ma'as-sabirin Orang yang rajin sholat Orang yang kuat sabarnya Insya Allah Pertanda ia syukur kepada Allah Jama'ah Oh jama'ah Alhamdulillah Kalau syukur itu pasti dicintai Allah Makanya saya ingin yang duduk disini Selalu bersyukur Dan insya Allah Rezekinya berkah Diawali dengan doa Insya Allah Semuanya berkah Mau tidak hari ini kita berdoa dulu Kita awali dengan doa Mudah-mudahan yang hadir Rezekinya bertambah Mudah-mudahan yang hadir Yang belum pernah kebaitullah Segera umroh Yang sudah umroh Allah kasih riziki berangkat Haji Mau? Cius Mi apa? Kalau berdoa ibu Mintanya kepada siapa bu? Kepada dukun Apa kepada Allah? Kepada orang pinter Apa kepada Allah? Bagus Jangan pernah minta Kepada siapapun Kecuali kepada Hasbunallah Ni'mal wakil Ni'mal maulah Wa ni'man Cukup Allah sebagai penolong kita Coba surat Al-Ghafir Ayat 60 Siapa yang minta kepada Allah InsyaAllah Hajatnya dikabulkan Siapa yang mohon Siapa yang mohon InsyaAllah Hutang-hutangnya lunas Mau? Al-Baqarah 186 Wa'idha sa'alaka ibadianni Fa'inni karib Wajibu da'watadda'i idada'an Fal-yastajibuli Wal-yuminubi La'allahum yarsyudun Siapa yang bertanya Allah Sampaikan Allah itu dekat Allah mengabulkan doa Dengan syarat Fal-yastajibuli Wal-yuminubi Ayo masyarakat Kita taat kepada Allah Dan beriman kepada Allah InsyaAllah Segala doa dikabulkan Angkat tangan yang pengen bahagia dunia akhirat Angkat tangan dulu dong Angkat tangan yang pengen naik haji Semuanya mau? Saya akan mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak Kita berdoa Agar hidup kita semakin berkah Dan besok kita pulang kepada Allah Husnul Khatima Doa ini kalau dihafalkan Yang hafal InsyaAllah Segera dipanggil ke Baitullah Surat Al-Baqarah ayat 201 Ini doa sapu jagad Siapa yang sering Ba'dah solat baca doa ini Maka InsyaAllah Apa yang kita inginkan dikabulkan Ayo tangan ke atas semuanya Ayo kita tangan ke atas semuanya Memohon kepada Allah Baca surat Al-Baqarah 201 Sama-sama ya Sama-sama ya Asana wa fil akhirati hasana wa kina ada Ehohnya kecilin aja bro Terlalu kenceng Nah gini udah Jangan diubah-ubah lagi ya Nah gue tau banget masalah mic Bu Tadi udah baca bahagia dunia akhirat ya Jangan lupa setiap ba'dah solat baca ini Lagi dikir Lagi dikir Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana Ayo udah benar InsyaAllah Rezekinya dekat Yang kedua doa untuk keluarga Siapa yang ingin punya suami yang baik Bertanggung jawab Ganteng Hitam manis Lesung pipit Bukan gue Afgan Kan ada lesung pipitnya juga ya Mudah-mudahan punya suami yang cinta kepada istri Istri ini wajib dicintai Dihormati Disenengi dan dibelanjai Betul Mana ada perempuan yang gak mau perhiasan Semua mau Makanya doa mudah-mudahan suami kita Dapat rezeki Dan setoran gajian bulanan sama ibu Minimal tiap bulan 30 juta Wow Seneng gak? Kan doa Doa dulu Perkara berhasil tidak urusan belakang Ya Mudah-mudahan istri kita soleha Tidak Jadi Cewek Matre Tadi kan Ustadz Angger bilang Cinta tidak berdasarkan tanggal Tanggal muda ada uang abang Tanggal tua gak ada uang abang Na'udzubillah Ayo bu Kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan rumah tangga kita harmonis ya Hati-hati Zaman sekarang banyak godaan Keluar suami Ibu gak ada Ada pelakor Tau pelakor Terebut laki orang Suami gak cantik Di rumah cuma pake dasar Hati-hati Bisa-bisa suami keluar direbut Waling mi Wanita maling suami Ya gak Makanya Ibu jangan salah Kapra Kalau keluar rumah Tak perlu pake bulu mata Tapi kalau di dalam rumah Pake bulu mata Buat siapa? Suami Coba jujur Cantik mana Kekondangan Apa nyemut suami? Astagfirullahaladzim Makanya banyak waling mi ya Wanita maling Jangan Kalau perlu di rumah Pake baju seksi Buat siapa? Suami Kan suami suka Perempuan yang seksi Ya gak? Lah ini pake Duster Bangun tidur Abis masak Lupa mandi Suami datang Rambut keriting Uwel-uwel Minyak film Pindah ke muka ya Enak gak pak Nggak enak Jadi enak Ya Ayo jaga Anak-anak kita Hati-hati ya bu Pergaulan sekarang Semakin rusak ya Kemarin Saya baca di instagram Di line Anak Delapan bulan Di perkosa Pemuda Dua puluh tujuh tahun Sampai Masuk rumah sakit Jahitannya banyak Karena nangis terus Dilihat sama orang tuanya Berdarah Delapan bulan Di perkosa Dua puluh tujuh tahun Untungnya Anak itu Tidak mati Cuman jaringan Kemaluannya Rusak Berantakan Masih bayi Punya anak-anak Hati-hati Permendikasi Narkoba Harganya Seribu Orang kerawang Pulang sekolah Beli permen Seribu Tiga hari Anaknya Teler Setelah ketahuan Ternyata Bukan permen Tapi permen Yang di dalamnya Ada Narkoba Ibu Mesti jaga Anak-anak ya Anak-anak Mesti dijaga Jangan sibuk Sendiri Bakda Isya Di rumah Sibuk Maknya Main handphone Bapaknya Main handphone Anaknya Nonton TV Sibuk Dengan handphone Masih Masih Makanya Saya doakan Kalau sibuk Dengan handphone Mudah-mudahan Handphone Hilang Mana penting Anak Dengan handphone Nah Udah Ayo Kita berdoa Lagi Surat Al-Furqan 74 Siapa Yang membaca Doa Keluarga Ini Insyaallah Keluarganya Sakina Mawadda Yuk Rombana Atina Lagi Kan Kan Sudah Atina Tadi Iya Afalannya Rabbana Atina Rabbana Atina Rabbana Atina Rabbana Atina Mulu Bu Di Al-Quran Itu Banyak Doa Kali OMG Allah Kan tadi Kan tadi Saya bilang Yang Rabbana Atina Itu Al-Baqarah 201 Ini Surat Al-Furqan 74 Rabbana Habalana Habalana Suaminya Suaminya Sendiri Istri Dipotong Potong Suaminya Sendiri Jadi Tiga Keresek Habis Dipotong Dibakar Kenapa Istrinya Minta Mobil Sudah Tahu Suami Kerjanya Apa Jangan Menyak Menuntut Please Syukuri Apa Adanya InsyaAllah Ditambah Sama Allah Doa Yang Paling Sensitif Ini Penting Doa Pelancar Rezeki Dan Pelunas Doa Pelancar Rezeki Dan Pelunas Punya Hutang Gak Ya Allah Enak Gak Punya Hutang Kata Nabi Kalau Tidak Terlalu Penting Jangan Sering Sering Berhutang Kompor Ngutang Wajan Ngutang Sutil Ngutang Semuanya Ngutang Jilbab Ngutang Ya ampun Kalau Enggak Penting Jangan Suka Apa Kata Nabi Orang Yang Berhutang Itu Gelisah Di Malam Hari Dan Terhina Di Siang Hari Orang Yang Suka Ngutang Besar Bohongnya Giliran Kapan Kembali Sebulan Ya Giliran Telepon Bisa Ada Uangnya Belum Ada Bulan Depan Ya Oke Datang Lagi Bulan Depan Ada Nggak Ada Tahun Depannya Orang Yang Ngutang Banyak Bohongnya Pasti Pernah Berbohong Ya Nggak Kalau Bisa Sudahlah Jangan Sok Gengsi Sebelah Kerudungnya Bagus Diomongin Pernah Pernah iri Sama Orang Tetangga Habis Pulang Umroh Jangan Suka Sakit Hati Dengan Rezeki Orang Itu Namanya SMS Susah Melihat Orang Senang Senang Melihat Orang Susah Kalau ada Kecelakaan Yang pertama Dilakukan Nolongin Apa Fotoin Fotoin Apa Nolongin Mama Jaman Sekarang Foto Dulu Ada Yang Mati Di Foto Dulu Caption Ditulis Di Instagram Ada Orang Mati Emang Penting Najis Tera 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 Ayo Siapa yang baca doa ini Besok hutangnya lunas Yang khusuk ya Surat Annamal Ayat 19 Doa Pelancar Rezeki Dan Pelunas Hutang Yang punya hutang Buktikan Omongan Gue Ayo Yang gak Punya Uang Siap Siap Kantongnya Ter Isi Kalau gak Percaya Tanya Tanya Panitia Habis pulang Dari sini Saya akan Dapat Amplop Karena Doa Ini Tau Tau Panitia Ayo bu Ikuti Saya ya Doa Ini Pelancar Rezeki Yang punya Usaha Baca Doa Ini Rezekinya Lancar Awali Bismillah Dulu Bismillah Irrahman Irrahim Ikuti Saya Bismillah Irrahman Irrahim Lebih Khusuk Lagi Bismillah Irrahman Irrahim Rabbi Awzi'ni An Ashkura Ni'mataka Allati An Amta Alaya Wa Ala Walidayya Wa An A'mala Salihan Tardohu Wa Adkhilni Bir Rahmatika Fi Ibadika Salihin Ya Nabi Salam Alaikah Ya Rasul Salam Ya Habib Salam 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 Alaikah Anta Samsun Anta Badrun Anta Nurun Fau Kau Nuri Anta I I Kis Rua Goli Anta Mis Bahus Suduri Allah Ya Nabi Salam Semuanya Ya Rasul Salam Di belakang Ikut Ya Habib Salam Alhamdul Alhamdul Seneng Ya Kalau hidup kita itu dekat dengan Allah Rezeki itu taat kepada Allah Dan rezeki jauh sebab kita maksiat kepada Allah Coba Coba baca surat Toha Ayat 124 Siapa yang suka berbuat dosa Siapa yang suka berbuat maksiat Rezekinya Jauh Tapi baca surat At-Tolak Surat 65 Ayat 2 dan 3 Siapa yang taat kepada Allah dengan ibadah Maka insya Allah Allah hadirkan rezeki Dari arah yang tidak pernah disangka Sangka Bu Solatnya apa kabar Rajin solat Apa kadang-kadang Tahajudnya apa kabar Tiap malam bangun tahajud Apa bangun kencing tidur lagi Eh 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 Duhanya apa kabar Tiap hari duha Apa tiap hari nonton indi Iya Eh 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 baca Qur'annya apa kabar Sering buka handphone Apa berlama-lama baca Qur'an Jangan pernah menuntut Allah Kalau ibadah kita setengah-tengah Betul Giliran yang main kajol Giliran yang main syahrukan Muskurani Semuanya Semuanya Boleh curia Boleh gangguna Hamehogea Terasa jena Terbinjione Yulakadame Tumarajaya Tumarajaya Pantes rezekinya seret Lajah-lajah Mulu Kan ngaji harus lebih banyak Daripada nyanyi Iya enggak Giliran ada India Di antifu Nandini Lagi nonton Nandini Seru-serunya Pas ada lagu Tumhihoh Tumhihoh Terebin Abaragina Hisa Kete Terebina Kewajodim Meraj Ya Pantes rezekinya seret Tumhihoh Mulu Jamaah Yang Allah inginkan Kita banyak Berdikir Kalau kuatnya Ibadah Insya Allah Rezekinya Terjamin Dimulai Dari mana Dari Sholat Dekat sini Ada masjid Enggak Sebelah Mana Dekat 500 meter Dari sini Enggak nyampe 50 meter Ya Allah Dekat banget Yang tadi Gue parkir Mobil OMG Pasti Yang sholat Di sana Ramai Kalau sholat Subuh Sebanyak Gini Orang Bangun Masjid Untuk Sholat Di dalam Ibu Ibu Baca Surat Al-Ankabut Ini apa Sih dari Tadi Apa Bu Apa Sih ada Apa Uang Apa Rambutan Mana ada Rambutan Mana langsep Langsepnya Mana sudah Dibagi Langsep Semuanya Apa Adek 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 Anak Yatim Mau dinaikin ke atas Ngomong Dinaikin ke atas Kan gue yang cerama Bingung Ada apa Sudarita Kan tadi ngomong dulu Ustad Permisi ya Mau naikin Anak Iya kan Kan gue bingung Makanya Ayo naik dulu Naik Dari tadi Apa Pikir Siapa lagi Yang mau dinaikin Naik cepat Ada Mak-mak yang Mau naik juga Ayo Naik Siapa lagi Sudah cukup Cukup Saya kaget Dari tadi Aku pikir Bertengkah Dari Sudah cukup Ada lagi Enggak Selama saya Cerama Jangan bikin ribet deh Please Tadi udah bagi Rambutan Aku kasihan Ustadz Angger Tadi cerama Yang sana Tapi Lagi cerama Emang enak Dicuekin Gak enak kan Ayo udah siap belum Jama'at Oh Jama'at Alhamdulillah Sudah cukup Anak yatimnya di atas Karena nanti ada Santunan anak yatim ya Ya bu Udah selesai Jadi lanjutin Nah gila cukup Kembali Kepada Solat Sepohon Kayu Daunnya Rimbun Lebat Bunganya Serta Buahnya Walaupun Hidup Seribu Tahun Bila Tak sembahyang Walaupun Cantik Tebal Bedaknya Tapi Tak sembahyang Najis Rala Jama'at Kalau mengaku cinta Kepada Rasulullah Kita kuatkan ibadah dengan Solat Apa hubungan rezeki dengan solat Kuat Pertama Solat itu adalah Ukuran Diterima amalnya hamba Dari amal-amal yang baik Kalau solatnya baik Hajinya Umrohnya Umrohnya Sedekahnya Zakatnya Puasanya Pasti Baik Kalau solatnya buruk Hajinya Umrohnya Puasanya Sedekahnya Ikut Buruk Nah pertanyaannya Solat yang baik Seperti apa? Solat yang dikerjakan Di masjid Untuk laki-laki Lima waktu Perempuan dikerjakan Di rumah Coba Apakah solat di masjid Sebelah ini namanya apa? Masjid Al-Fajr Wow Ngerti Artinya Al-Fajr Subuh Al-Fajr itu subuh Kampung ini akan dirahmati Allah Kalau subuhnya Masjidnya Seperti solat Jumat Banyaknya Sekarang saya mau tanya Apakah masjid Al-Fajr ini Kalau solat subuh sebanyak ini? Astagfirullah Al-Azim Kalau solat subuh Pasti di rumahnya masing-masing kan Yang datang ke masjid Yang pada tua-tua kan Yang usianya sudah menjelang maghrib kan Yang sudah menghitung hari kan Yang muda-muda pada melalur di rumah kan Pantas saja Rezekinya jauh Yang kedua Inna solatah Inna solatah Alal mu'minah Kita bermaukutah Solat itu harus tepat Waktu Solat itu jangan molor Molor Duhur jam berapa sekarang? Dua belas Lima belas Betul? Apakah bapak ibu Begitu ada langsung solat? Atau solatnya ada yang diundur Setengah dua? Ada yang solat duhur jam dua? Ada yang solat duhur setengah tiga? Maaf Najis Teralala Muslim Solatnya mundur Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Padahal An-Nisa 103 telah menjelaskan Inna solat takanat sa'alal mu'minina kitabah ma'ukutah Sampaikan kepada mu'min Sampaikan kepada umat Muhammad Solat jangan diundur Undur Pantes saja Rezekinya molor Gara-gara solatnya molor Begitu dur Allahu Akbar Allahu Akbar Misalnya nih Adan duhur Saya masih tausiyah Saya bubar Ibu langsung kemana? Ke masjid? Apa foto-foto sama gue? Foto sama gue? Astagfirullahaladzim Pantes Kemarin anak SMA bilang Assolatuh khairu minal foto Assolatuh khairu minal foto Solat itu lebih baik daripada foto Bayangkan sudah tahu Adan Allahu Akbar Allahu Akbar Siapa yang maha besar? Kalau sudah Allah maha besar Kenapa milih gue? Hayya ala solat Allah memanggil Ayo solat Sudah tahu dipanggil oleh Allah Ayo solat Kenapa masih bersantai-santai riyah? Sibuk urus sistem Sibuk urus makan Sibuk rambutan rambutan Hello? Jangan salahkan Allah Kalau rezeki kita tidak baik Bagaimana mau menyalahkan Allah Antum saja Tidak peka dengan panggilan Allah Padahal dalam surat Al-Anfal ayat kedua Innamal mu'minunan ladina idadukirallahu Wajilat sekolubuhum Mu'min itu Kalau dipanggil Allah Bergetar hatinya Kalau ada Adan Kejang-kejang Apakah ibu-ibu Kalau ada Adan Kejang-kejang Ya sudah Rezekinya Ya sudah Molor semuanya Makanya hari ini 12.15 Waktu duhur Jam 12 selesai Langsung persiapan Solat Duhur Nyampe di rumah Mama ribet dulu Panas Duduk dulu Buka baju Pakai kipas Tidur dulu Makan dulu Akhirnya apa Duhurnya Kelewatan Kelewatan Ingat Bagi yang suka Duhur udah Asar gak solat Maghrib solat Isya solat Hari itu Anda dianggap tidak solat Karena Anda meninggalkan solat Asar Ayo Puas Kebanyakan begitu kan Sibuk kerja Capek Pulang jam 5 Baju masih kotor Gak solat pak Masih kotor Akhirnya apa Asar Kelewatan Sengaja meninggalkan Solat Asar Amalan Anda pada hari itu Runtuh dihadapan Allah Boleh hari ini Jangan pernah meninggalkan Solat Asar Apalagi Solat 5 Waktu Subuhnya Kesiangan Rezekinya Dipatok Ayam Ayam berkokok Sebelum Subuh Lek situ Bangun Jam setengah 7 Berarti Ayam lebih baik Daripada situ Ya gak Ayam lebih pekat Dengan panggilan Allah As-salatu khairun Minan na'um Ayam bunyi Kukuruyuk Kita Bikin peta Di bantal Ibu Apa yang saya inginkan Hari ini Jangan pernah Meninggalkan Solat 5 Waktu Dalam kondisi Apapun kita Secapek Apapun kita Sesibuk Apapun kita Allah Lebih Utama Apalagi Ada yang gak Solat Jumat Saya sering Melihat Ke daerah Bandara Sudah waktu Masuk Solat Jumat Masih banyak Yang sibuk Ngerokok Di pinggir jalan Padahal Dia Muslim Apa dia Gak tahu Surat Al-Jumat Ayat 9 Kalau dipanggil Solat Jumat Segera Serui Allah Datang Ya Allah Tinggalkan Jual Beli Taruh Dagangannya Taruh Telur Puyuhnya Taruh Tahu Asinnya Ngapain Solat Jumat Saya kecewa Bu Katanya Hamba Allah Lebaran sibuk Paling depan Beli baju baru Solatnya setahun Kesali Cuman solat Sumnang Aidul Fitri Umat Muhammad Jangan begitu Ini kampung Apa tadi Kampung Rawah Burung Ayo Rawah Burung Walaupun Setahun lagi Kita akan Digusur Wah Lagi Bayaran Ibu Mau pindah Kemana Oh Gak kena Ibu Ya Allah Jangan sedih Insya Allah Kita ketemu Lagi Kalau Lo lagi Senyum Manis Kalau Lo lagi Pengen Kangan Gue Tinggal Nonton TransTV Jumat 5 Pagi Kanada Kan Yuk Kembali Kepada Solat 5 Waktu Harga Mati Ya Bu Subuh Duhur Asar Maghrib Isya Ini Harga Mati Pendasi Utama Jangan Pernah Bermain Dengan 5 Perkara Ini Ketika Anda Meninggalkan Solat 5 Waktu Berarti Anda Menghianati Allah Siapa Yang Meninggalkan Solat Berarti Anda Menghianati Allah Hari Ini Setelah Dengar Tauhsia Saya Masih Ada Orang Yang Bani Meninggalkan Solat Berarti Anda Tinggal Menunggu Kesempatan Dihancurkan Sama Allah Karena Apa Tanda Kafir Seseorang Dengan Meninggalkan Solat Eh Ternyata Ada Amalan Pembuka Rezeki Mau Selain 5 Waktu Allah Punya Solat Pembuka Rezeki Apa Solat Pembuka Rezeki Itu Ibu Malaikat Rezeki Malaikat Rahmat Itu Akan Menebarkan Rahmatnya Di Waktu Subuh Kalau Ibu Hari Ini Mau Dapat Rezeki Banyak Bangun Sebelum Jam Berapa Jam Tiga Atau Jam Empat Karena Subuh Sekarang Setengah Lima Lewat Sepuluh Kenapa Bangun Jam Tiga Atau Jam Empat Ada Solat Sunnah Dimana Allah Mengabulkan Doa Kita Semuanya Ada Solat Sunnah Allah Menjawab Hajat Kita Ada Solat Sunnah Allah Mengabulkan Doa Doa Kita Yang Lagi Sakit Solat Ini Sembuh Penyakitnya Yang Butuh Duit Solat Ini Dipenuhi Rizkinya Yang Lagi Penuh Dengan Kesulitan Solat Ini Allah Jawab Kesulitannya Dan Inilah Solat Yang Disebut Solat Tahajud Ada Dalilnya Ada Surat Al-Israq 79 Bangunlah Engkau Di Sebagian Malam Terakhir Untuk Beribadah Tahajud Kepada Tuhan Siapa Yang Bangun Malam Wudu Solat Dua Rokat Tahajud Apalagi Dapan Rokat Tahajud Ditambah Tiga Witir Total Sebelas Rokat Tahajud Maka Allah Meletakkan Di Mahkoma Mahmudah Derajatnya Bagus Jangan Pernah Tinggalkan Solat Tahajud Karena Ini Solat Wajib Setelah Lima Waktu Walaupun Itu Sunnah Tetapi Bagi Nabi Wajib Bagi Kita Sunnah Mu'akadah Yang Tidak Pernah Ditinggalkan Nabi Bu Mulai Malam Ini Berjanji Kepada Allah Jangan Pernah Meninggalkan Tahajud Sanggup Sanggup Kalau Urusan Duit Langsung Sanggup Bu Seandainya Yang Solat Subuh Saya Kasih Perorang Seratus Juta Saya Umumkan Di Masjid Al-Fajr Assalamualaikum Buat Warga Rawah Burung Yang Besok Solat Subuh Saya Sediakan Amplop Perorang Seratus Juta Datang Apa Enggak Datang Apa Enggak Allah Menjanjikan Rokat Al-Fajri Khairum Minat Dunya Wa Mafiha Barang Siapa Yang Solat Dua Rokat Sebelum Subuh Allah Kasih Dunia Dan Seisinya Lebih Dari Nilai Seratus Juta Sudah Itu Kenapa Antum Enggak Datang Ke Masjid Kenapa Allah Kasih Lebih Dari Seratus Juta Dunia Dan Seisinya Allah Kasih Tetapi Kenapa Orang Tidak Melaksanakan Dua Rokat Sebelum Fajar Kenapa Sungguh Teganya Dirimu Teganya 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 Mau tidak Mulai hari ini kita dilampakan banyak rezeki Mulai nanti malam tahajit ya Ya bu ya Nangis ya Allah Rumah gue mau digusur Sampai saat ini masih belum cair Ya Allah Ya Allah Iya Tadi dibusikin sama sebelah gue Ya Allah Terus berdoa kepada Allah Ya Allah Jangan dolimi hamba Ya Allah Enggak cocok harganya ini per meter Kok tau Tanya lagi kok tau Enggak cocok lah Masuk per meter Satu juta Sekian Enggak Beli rumah sekarang berapa Mendolimi kita itu orang Tapi Biarlah Allah yang membalas Ya Kita doa kepada Allah Ya Allah Kalau memang ini keputusanmu ya Rob Aku terima ya Rob Aku terima ya Rob Mudah-mudahan Aku diberikan rezeki dari tempat yang lain ya Rob Iya enggak Ibu tau Dulu waktu saya menikah Saya ngontrak Yang nonton di infotainment Ngontrak Itu ngontrak dengan istri Begitu 4 bulan menikah Saya dapat rezeki Jadi bintang iklan Bodrek Sakit kepala Cepat binum Bodrek Tapi kan belum makan Itulah oke nya Bodrek Bisa binum sebelum makan Nah Dapat 200 juta Wow Saya pulang ke rumah Hai 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 Saya bilang sama istri Dapat rezeki sayang Istri saya nyungsep ke bawah Sujud syukur Saya bilang Ayo kita beli rumah sayang Apa jawaban istri Aku tak butuh rumah bayi Apa yang kamu butuhkan Cintamu padaku Wow Yang di belakang Barusan bilang Pran Bu Saya cerita dapat 200 juta sayang Buat apa uang ini Apa kata istri Biarkan kita ngontrak bayi Bukankah semua manusia ngontrak Akan pulang kepada Allah Tidak membawa apa-apa Subhanallah Baper gue Saya bilang Ini uangnya buat apa sayang Apa istri saya bilang Daripada buat beli rumah Izinkan aku benampingmu ke bayi Tullah Untuk berangkat haji Wow Nangis saya bu Istri zaman now Nggak mau dikasih duit Buat belanja Justru buat berangkat Haji Allahu Akbar Kita berangkat haji Sampai di Mekah Istri belum hamil Lalu bilang begini Kita bikin dedek yuk Malam Jumat di Masjidil Haram Ayo Saya bilang Gimana mau ayo Sekemar bertiga Sama ibu saya Masa ia pakai korden Nggak mungkin kan Terus ibu saya mulai sadar Hari kelima Baju-baju Jadi dimasukkan ke koper Mana bu Ngungsi Wow Akhirnya apa yang terjadi Seperti Ustadz Angger bilang Saya banting-banting Istri saya Alhamdulillah Saya berdoa Wukuf di Arafah jatuh Pada hari Jumat Pemerintah Arab Saudi Mengumumkan haji Akbar Saya berdoa Ya Allah kasih rizki Ya Allah Keturunan Saya minta ibu saya berdoa Bu Doakan istri saya Bu Aku rela tidak memiliki harta Tapi berangkat haji Aku rela datang kepada Allah Tidak membeli apa-apa Akhirnya Tiga hari setelah wukuf Tiga hari doa ibu saya Besok paginya Istri muntah Ada yang tahu kenapa? Masuk angin Salah Alias Hamil Manganya putri saya Saya beri nama Zulaika Nisaul Jannah Mekatul Mubarakah Hadiahnya dari Mekah Sepulang dari Mekah Apa? Yang orang mencibir Ih wantrak Wantrak Ih wantrak Eh hello Sepulang dari Mekah Janji Allah Tidak pernah bohong Bapak ibu Apa yang terjadi? Saya dapat hadiah Rezeki untuk membeli rumah Di atas tanah Dua ribu meter Yang orang yang sombong sama saya Setiap ketemu saya Makanya jangan menghina orang kecil Ya Bisa jadi ibu didolimi Tapi ingat Allah tidak pernah tidur loh Allah itu adil Kesabaran kita akan membuahkan hasil Dan saya doakan Sepindah dari sini Ibu menemukan tempat yang lebih lapang Dan bagus Amin ya robbal Tapi solat subuh dulu Ya Tadi dua rokaat sebelum subuh Habis solat subuh Jangan tidur Baca Quran Tunggu waktu syuruk Jam enam kurang lima Ada solat ishraf Yang belum pernah umroh Solat ishraf dua rokaat Satara dengan berangkat Umroh Habis ishraf Tunggu sebentar jam tujuh Bisa dikerjakan solat Dua Ibu tahu Rezeki Akan berkah Kalau rumah dibuka dengan solat Dua Berapa rokaat minimal? Dua rokaat Sampai berapa banyaknya? Tidak terbatas Tergantung kemampuan kita Habis solat duha Silahkan bekerja Yang bekerja Berangkat bekerja Ibu rumah tangga Masak di rumah Dan setelah itu Matahari berada di atas kepala Ada solat yang namanya Empat rokaat sebelum duhur Nabi berkata Nabi tidak pernah meninggalkan Empat rokaat sebelum duhur Jadi habis ini nih Begitu adan berkumandang Kerjakan empat rokaat sebelum duhur Habis solat duhur Kerjakan dua rokaat setelah duhur Habis asyar nanti Ada empat rokaat sebelum asyar Nanti habis maghrib Ada dua rokaat setelah maghrib Setelah isyak Ada dua rokaat setelah isyak Barang siapa yang mampu mengerjakan? Tahajud Subuh tepat waktu Solat isyraf Solat duha Dua rokaat Empat rokaat sebelum duhur Solat duhur tepat waktu Dua rokaat setelah duhur Empat rokaat sebelum asyar Rokaat asyar pas waktunya Dua rokaat setelah maghrib Dua rokaat setelah isyak Maka insya Allah Rezekinya berkah Pertanyaannya sudah dikerjakan? Pertanyaannya sudah dikerjakan belum? Mulai hari ini ya Saya ingin semuanya Rezekinya sama Apa yang saya rasakan Mudah-mudahan ibu besok rasakan Saya sudah berangkat haji? Ibu pun segera berangkat haji ya Dari mana rezekinya? Insya Allah Dari Allah Kalau Allah sudah berkehendak Rezeki bisa didapatkan dari mana saja Habis solat Rasulullah mengajarkan kepada kita Untuk sering membaca Quran Eh kamu ngaji di mana? Ngaji di mana tong? Ntong? Iya Ikhro apa hal Quran? Ikhro Ngaji di mana sih? Ada anak ini ibu? Ada di sini tempat mengaji? Ada? Allahumma rahamda bilu Quran Semuanya Wajaluhu lana imamau wa nurau Ayo adik-adik ikut Allahumma Minuhuma Wa alimna Al-Quran itu obat Al-Quran itu obat Kalau ibu sakit Kalau ibu sakit Kalau ibu sakit Ngapain cari obat jauh-jauh Obat itu ada di Al-Quran Baca Al-Ishro Ayat 82 Al-Quran itu Al-Quran itu diturunkan sebagai shifa Apa itu shifa Obat Obat Kalau ibu sakit Berobat kepada Al-Quran Karena semua penyakit Karena semua penyakit berawal dari Hati Darah tinggi Dari mana? Orang sakit jantung Dari mana? Orang liver dan emah Dari mana? Coba Kalau ibu sakit hati Sama suami Tiga hari Tidak makan Kenapa? Ngambek Tiga hari gue gak makan Eh Gak makan Emah Iya gak? Dari emah Karena ditunda-tunda lagi Cleaver Akhirnya apa? Mati Ternyata semua penyakit Dari hati Ada juga penyakit mata Namanya penyakit Ain Hati-hati Kalau anak bayi Dipandang orang Jangan terlalu lama Seperti ini nih Aku bisa sakit Ain Kenapa? Ada yang suka Yang tajub Ada yang Ada yang Kan tidak semua Yang disini suka sama saya Bisa jadi Dia ada yang Ini Ain bu Mata ini Mata Mata melihat Dengan kebencian Itu Ain Makanya kalau Melihat orang Dengan senyuman Penyakit apa lagi Yang disebabkan Dari hati Iri Dan Denki Jangan suka Jangan suka Iri ya Jangan suka Denki ya Ini penyakitnya Halus Banget Ada tetangga Bangun rumah Pingsan Ada tetangga Baru Ganti Genteng Udah Warna Iri kan Gak Gak Pena Sekali Ngeliat Tetangga Bawa Tas Bajunya Merah Kerudungnya Merah Kata Ustaz Anggera Tadi Jilbab Syari Tasnya Warnanya Merah Kalau tadi kan Beliau ngomong Cincin Eh apa kabar Mana Kepengajian Dimana Itu Sombong Gara-gara Cincin Kalau tas Tau gak Coba pinjam Tasnya Sebentar Pinjam 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 Sini Nek 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 Tasnya Mana Nek Pengajian Wah Bajunya Merah Bener kan Kata gue Tasnya Merah Karena Tas baru Ngomongnya Beda Eh apa Kabar Mana Nek Pengajian Pengaji Ini Ini baru Ya Nek Mas Gara-gara Gue Dateng Beli Tas Aduh Ya Allah Luar biasa Penyakit Yang berikutnya Adalah Penyakit Hati Marah Kalau rumah tang Gak mau berkah Istri Tidak Boleh Suka Marah Marah Ya Kalau mau berkah Istri Tidak Boleh Pakai Tampang Kusam Harus Sama Suami 24 Jam Non-stop Nyengil Gak Masak Bu Enggak Kenapa Kan situ Gak Kasih Duit Pernah Marah Sama Suami Enggak Kalau Ada Masalah Jangan Marah Marah Apa Hasilnya Percuma Ya Enggak Kalau Ibu Lagi Sedih Cepat Minta Tolong Dengan Sholat Ambil Duduk Sholat Dua Rokat Ya Allah Sakit Hatiku Ya Allah Sakit Kenapa Sakit Gara Gara Suami Ya Bu Ya Tapi Doakan Mudah-mudahan Suami Saya Sadar Ya Allah Ya Allah Kalau Lagi Marah Ibu Bilang Aja Terus Terang Pak Apa Aku Marah Boleh Enggak Ngomong Kayak Gitu Bu Bapak Aku Marah Jadi Emosi Suami Enggak Naik Ya Coba Apa Kata Nabi Kepada Fatima Fatima Ini putri Nabi Bertengkar Dengan Suaminya Ali Kata Nabi Fatima Wajahmu Jangan Kecut Kepada Suamimu Sekali Lagi Wajahmu Kecut Aku Tidak Akan Mensulatkan Jenazah 24 jam Non-stop Perempuan Harus Nyengir Di depan Pintu Suami Datang Dari Jarak Jauh Ya Nyengir Terus Cengir Suasana Rumah Tangga Jadi Hangat Ya Enggak Kalau Perlu Ini Siapa Punya Ibu 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 Perlu Sebulan Sekali Sambut Suami Dengan Kosida Ketika Suami Datang Tolak Tolak Al-Badru Alainah Jarang-jarang Istri Menyambut Suami Dengan Kosida Betul Ustaz Datang Ustaz Rizai Allah Tolak Al-Badru Disambut Dicubit Cubit Giliran Suami Datang Coba Suami Datang Dicubit Imas Jarang Kan Iya Harusnya Begitu Pukul Rebana Malam Jumat Buat Suami Biar Suami Bahagia Ya Itu penyakit Hati Perempuan Jangan Suka Marah-marah Lebih Baik Menyimpan Amarah Orang Yang Menyimpan Amarah Lebih Sehat Daripada Dikeluarkan Ingat Jurnal Kesehatan Menyebutkan Orang Yang Suka Marah-marah Cenderung Punya Penyakit Darah Tinggi Dan Penyakit Setruk Tau Setruk Kenapa Bu Setruk Kenapa Ibu Setruk Beran Yang Suami Situ Sendiri Ya Bu Makanya Tadi Jagalah Hati Jagalah Hati Jangan Kau Nodai Semuanya Jagalah Hati Cahaya Hidup Ini Jagalah Istri Yeay Jangan Kau Sakiti Tangisan Istri Tangisan Bidadari Jagalah Suami Hey Jangan Kau Bohongi Ridonya Suami Ridonya Siapa Ridonya Ilahi Doakan Istri Supaya Naik Haji Doakan Suami Agar Menikah Lagi Jangan Sam Ya Walaupun Ustadz Sebelah Istrinya Udah Tiga Ustadz Sebelah Tujuh Tahun Baru Ketahuan Dua Ustadz Sebelah Juga Begitu Mudah Mudahan Ustadz Yang Disini Tidak Doakan Rumusnya Kalau Laki Mainin Perempuan Hancur Hidupnya Kalau Laki-laki Sudah Mempermainkan Perempuan Melukai Perasaannya Tidak Jujur Apalagi Main Selingkuh Di belakang Istri Hancur Hidupnya Buka Ini Para Laki-laki Tapi Ibu Jangan Jangan Salahkan Laki-laki Karena Apa Godaan Laki-laki Di antara Dua Lubang Lubang Mana Hada Wah Hada Sekarang Menyalakan Laki-laki Main Perempuan Lah Situnya Tidak Cantik Iya Enggak Sama Suami Harus Cantik Bu Seksi Pakai Baju Yang Bagus Parfum Parfum Yang Wangi Kalau Mau Tidur Gosok Gigi Dulu Iya Enggak Perempuan Harus Cantik Agar Laki-laki Tidak Berpindah Ke Lain Hati Dan Ingat Kalau Bobo Puaskan Suami Dengan Apa Ibu Pura-pura Banyak Mendesah Yang Yang belum Dikat Tutup Telinga Eh itu Bener Ini Cara Agar Laki-laki Merasa Bahagia Kenapa Enang Gak Gak boleh Tutup Bu Jangan Ngentengkan Urusan Ranjang Ya Karena Perempuan kan Itu Di Ur Di Dapur Di Sumur Di Nah Kalau Ibu Harus Jujur Kalau Kurang Bilang Kurang Mas Apa Lagi Kebanyakan Perempuan Gak Jujur Kan Yang Seneng Yang Laki Yang Perempuan Harusnya Lagi Maaf Ya Ini Gak Jorok Ya Cuman Inilah Bagian Dari Rumah Tangga Yang Mesti Diperhatikan Karena Fitnanya Rumah Tangga Sekarang Semakin Gila Anak SMA Rebut Suami Orang Bu Anak SMA Bayangkan Ya Allah Ini Jaman Jaman Apa Semua Pada Berantakan Makanya Ibu Lindungi Bercantik Diri Lembutkan Suara Kalau Ngomong Sama Suami Kalau Keluar Rumah Ijin Bahkan Turun Dari Tempat Tidur Pun Ijin Mas Pipis Pernah Ijin Kalau Pipis Alhamdul Yang Keempat Kalau Kalau Mau Sehat Minum Madu Percaya Enggak Madu Itu Obat Madu Shifa Unlin Nas Saya Contohkan Cara Minum Madu Mau Mana Awan Madunya Mana Wan Wan Saya Saya Punya Asisten Ilang Semua Bisa Lewat Bilang Permisi Dong Itu kan Ibu 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 Biar Sehat Minum Madu Ya Saya Tidak Sarankan Minum Obat Karena Banyak Aspek Kimianya Karena Apa Ini Pelajaran Nabi Tibu Nabawi Kalau Nabi Sakit Minum Madu Saya Kasih Tahu Cara Minum Madu Ala Nabi Ini Sundah Yang Buka Lama Banget Gerogi Dibilang Lama Lama Bener Sinian Saya Ingin Ajari Ibu Minum Madu Tapi ingat Madunya Mesti madu Asli Sekarang kan Banyak campuran Ya Mana sendoknya Yang Ambil sendok Susah amat Buka tutupnya Ruang madunya Minumnya Duduk ya Jalan berdiri ya Duduk ya Madu Madu Asli itu Enak Di tenggorokan Tiap hari Saya Dua kali Minum Madu Manis Kalau Lagi sakit Saya minum Madu Pahit Mana yang Pahit Ini yang Manis Cukup Dua kali Itu untuk Menjaga Kesehatan Nah Kalau sakit Mesti yang Pahit Ini Madu Pahit Dari Bunganya Kapas Makanya Kegantangan Saya Dari Sini Hitamnya Kayak Madu Pahit Manis Kayak Madu Manis Ini Yang Pahit Kalau Ini Pahit Ini Pahit Sekali Tapi Untuk Obat Obat Manjur Pahit Pahit Silahkan Silahkan Minum Madu Yang Manis Harganya 100 Ribu Yang Pahit Harganya 120 Ribu Yang Pahit Saya Susah Carinya Ini Madunya Dari Hutan Saya Dapat Dari Orang Badui Karena Dia Baru Masuk Islam Saya Beli Satu Ton Madunya Langsung Ambil Dari Hutan Kalau Ini Palsu Kembalikan Ke Rumah Saya Atau Kembalikan Sekarang Juga Itu Ada Tulisannya Ada Tulisannya Kalau Madu Ini Palsu Silahkan Kembalikan Karena Banyak Madu Yang Tidak Baik Ini Bagus Buat Kesehatan Kalau Ada Yang Sakit Saya Sarankan Beli Madu Hitam Sambil Baca Doa Ada Hadiah Mana Hadiahnya Boleh Enggak Saya Kasih Hadiah Hari Ini Setrika Ang Itu Blendernya Hadiah Bukan Oh Bukan Bu Saya Punya Produk Namanya Turbo Mau Bikin Nasi Biar Pullen Pake Magic Turbo Mau Masak Biar Apinya Biru Pake Kompor Gas Turbo Mau Bikin Jus Pake Blender Turbo Mau Setrika Agar Bajunya Licin Pake Setrika Turbo Semuanya Ada Turbo Ini Adalah Perusahaan Dari Philips Pake Turbo Sama Dengan Pake Philips Sama Aja Cuman Harganya Lebih Murah Yang Setrikaan Gratis Mau Silahkan Jawab Pertanyaan Saya Sebutkan Nama Nama Ibadah Sunnah Yang Mengiringi Sholat Wajib Atau Sholat Lima Waktu Silahkan Mbak Sini Maju Kedepan Atu Maju Sini Sini Yang mana Oh Ibu Maju Bu Naik Umi Dengan Umi Siapa Icah Icah Suami Ada Sudah Meninggal Anak Berapa Bu Tiga Masya Allah Oh Oh Kesini Meminta Santunan Yatin Oh Begitu Eh Mau Setrika Oke Sebutkan Ibadah 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 Sunnah Yang Mengiringi Sholat Lima Waktu Yuk Sholat Kobliya Mbak Dia Iya Semua bisa Jawa Kalau begitu Diurut Apa Aja Sholat Kobliya Mbak Dia Maghrib Dari Awal Johor Eh Sebelum Duhur Ada Sholat Apa Sholat Kobliya Kobliya Apa Juhur Sebelum Duhur Asar Eh Subuh Kobliya Subuh Kobliya Subuh Terus Badia Subuh Kobliya Johor Kobliya Badia Johor Kobliya Asar Kobliya Maghrib Badia Maghrib Kobliya Maghrib Kobliya Maghrib Maghrib Enggak Badia Isak Kobliya Isak Ibu Gerogi Artis Gue artis Mudah Mudahan Berkah Dan yang Penting Yang penting Adalah Terus Belajar Mengaji Dengan Siapapun Ustadz Untuk Menambah Ilmu Kita Dengan Ilmu Insya Allah Kita Akan Dihormati Allah Iya Dan yang penting Lagi Ingat Enggak Kan belum Kelar Pasti ngomong Saya Tingkatkan ibadah Ya Bu Ibu harus Taat Kepada Allah Rajin Kepada Allah Satu Lagi Yang penting Adalah Bagaimana Baik Kepada Semua Semua Orang Terus Alhamdulillah Foto dulu Wih Ibu Bawa masuk TV Ya Makasih Ya Eh blendernya Itu Enggak dikasih Tau Cuman promo aja Bentuknya Kayak gitu Alhamdul Yang mau beli madu Bustana Muslim Murat Kurudung Disana ada Semuanya Saya obral Harganya Semuanya Hadiahnya Ada bonusnya Bu Kita tutup Dengan doa ya Sudah mau Duhur Ustadz Anggera Saya terlalu banyak Antum Tadi dikit Ayo 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 Ustadz Ustadz Ayo Doa dari siapa Apa Ustadz Pulang dulu Pulang dulu Ya Ayo kita doa Sama-sama dulu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Wajikau'adim Sultanik Allahumma Suli'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad Allahumma Rabbana Takubbal Minna Sulatana Wasiyamana Waruku'ana Wasujudana Waku'udana Watadarru'ana Watakassu'ana Watabudana Watammim Taksiruna Ya Rabbil Alamin Ya Allah Berkahilah Bapak Ibu yang hadir Hari ini Luaskan Rezekinya Atasi Ketulusannya Berikan Keikhlasannya Dan Balaslah Semua Kebaikannya Ya Allah Ya Rabbi Lindungilah Keluarga mereka Ya Rabb Jadikanlah Keluarga mereka Sakina Mawadda Warahma Jadikanlah Anak-anak Mereka Kurata A'yun Punya Masa Depan Yang Baik Berbakti Kepada Allah Kepada Rasulullah Kedua Orang Tuanya Dan Membahagiakan Orang Tuanya Ya Ilahi Rabbi Jadikanlah Kami Hamba Hamba Yang Taat Dengan Sunnah Rasul Dan Taat Dengan Ibadah Rabbana Atina Fi Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Kina Adaban Nar Subahana Rabbika Rabbil Azzati Amma Yasifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alameen